siap bunda terima kasih naraka sama harus begitu dong iya betul kata mami jangan pernah bikin tidak nyaman bunda harus selalu bikin bahagia orang tua karena kalau orang tua itu dibikin bahagia apapun yang dikatakan orang tua itu barokah Insyaallah yang baik-baik tetap kalau orang tua itu bahagia naraka sama orang tua merasa bahagia pasti doa-doa orang tua itu pasti selalu mengalir untuk kita walaupun sebagian enggak dikabulkan di dunia tapi Insyaallah nanti tetap dikabulkan enggak ada doa yang tidak dikabulkan Allah sudah berjanji akan selalu mengabulkan doa-doa kita makanya harus yakin harus khusnudun bahwa Allah itu maha segalanya maha menepati janji syukur-syukur kalau sholatnya jangan lupa kirimkan alfatekah untuk keluarga kita terutama untuk orang tua untuk ahli leluhur yang sudah mendahului kita akhir-akhir ini pandemi manusia gampang rapuh maka kalau kita ini harus menjaga hati Iya betul Bapak ya Iya karena apa pandemi ini banyak kesulitan dari kesulitan itu kita bisa lebih rentan rentan apa rentan emosi rentan marah rentan tersinggung sensi itu sudah pasti karena apa putri juga begitu putri enggak bilang siapa-siapa ini bilang putri sendiri memang ya begitu tapi ya apa ya kita harus bisa mengembalikan semua itu apa yang terjadi itu kepada kehendak Allah ya kita harus menyadari bahwa ini adalah sudah jalan kan bukan sendiri kecuali kalau sendiri kita marah kita ini ya mengutuk apa bagaimana kita kan enggak sendiri semuanya mengalami jadi ya disyukurin aja dinikmatin aja Insya Allah dengan banyak-banyak bersyukur itu Allah pasti melimpahkan nikmat-nikmat yang lain untuk kita sepertinya kadang-kadang kita itu salah berpikir dan salah merasakan ya sebenarnya apa yang diberikan untuk kita itu sudah yang terbaik bagi Allah tapi kadang-kadang kita enggak bisa menerimanya disitulah kebodohan kita iya iya betul cek iya pandemi banyak kesulitan iya betul iya betul iya memang banyak kesulitan dalam segala hal makanya dari dari kesulitan itu bagi orang-orang yang apa ya yang kurang bisa menerima ya gitu iya dong naraka buat Bunda juga seperti itu walaupun orang tahu Bunda sudah meninggal tapi ini adalah apa ya nasehat ya ini sedikit nasehat ya mohon maaf bukan bukan sok pintar nih Bunda tapi kita sering kita saling mengingatkan kan enggak ada salahnya ya kan kalau baik ya dipakai kalau enggak baik ya abaikan saja nah anggap saja kecauan burung gitu aja iya Assalamualaikum lagi makan lagi makan sambil live di YouTube enggak mas rakawi lucu makaryo enggak monggong enggak raka sama monggong kalau mau sibuk monggong selamat beraktifitas dia jaga kesehatan ini cuaca enggak stabil lagi live YouTube live YouTube yaudah untuk sahabatku terima kasih banyak untuk papi mami dan nak raka sama live saya akhirin dulu putri mau cuci tangan habis makan udah kenyang nanti nenek mau terapi juga oke terima kasih atas kehadirannya semoga berkembarokah per sahabatnya kita selatu rahmi kita amin ya berbala amin akhir kata wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih